Bermain bersama kucing rescue yang mengemaskan di Kali Kofis Apakah teman-teman pernah menolong atau memberi makan kucing yang terlantar di jalan? Nah, di BSD Tangerang Selatan ada satu cafe kucing yang unik. Kebanyakan kucing di sini adalah hasil rescue. Namanya Kali Kofis. Penasaran seperti apa kucing-kucing hasil rescue di tempat ini ya? Terima kasih karena selalu jadi teman setia bubu. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kucing rescue atau kucing yang diselamatkan dari jalanan biasanya hanya ditampung di rumah penampungan kucing atau paling tidak dirawat oleh orang yang menyelamatkannya. Namun berbeda dengan 23 kucing-kucing yang diselamatkan dari jalanan ini justru memenuhi sebuah cafe. Sang pemilik cafe memang sering menyelamatkan kucing yang terlantar di jalanan. Kemudian kucing-kucing ini diperiksa kesehatannya sebelum akhirnya ditempatkan di cafe. Kalau misalnya ide, kita awalnya kan buka cafe biasa nih kak gitu kan. Dan kebetulan owner kami memang punya ada beberapa kucing ya kan, diadopsi dari jalan. Setelah itu sampai akhirnya owner kita berpikir di daerah BSD ini kan memang belum ada cafe kucing ya kak. Makanya dia buka lah konsep cafe kucing gitu. Cafe yang mengusung tema cat cafe ini berada di Tripark, apartemen Serpong, BSD City, Tangerang Selatan. Ternyata cafe unik ini sudah ada selama 5 tahun loh teman-teman. Kalikofis sebenarnya adalah singkatan dari kaliko yang artinya kucing belang tiga dan cafe yang diambil dari konsep cafe shop pada cafe ini. Jadi para pengunjung bisa bersantai menikmati makanan dan minuman yang ada di cafe ini sambil bermain-main dengan 23 kucing yang ada di sini. Pasti bagi teman-teman pecinta kucing akan sangat menikmati berkunjung ke sini. Karena selain bisa bermain dengan kucing, lokasinya juga sangat terawat dan bersih sehingga menambah kenyamanan saat berkunjung ke sini. Tapi sebelum kucing rescue dari luar itu untuk masuk ke kalikofis, Pasti kita tanganin lebih insetif lagi ya kak, maksudnya lebih jelas lagi pertama sebelum masuk pasti kita bawa ke dokter dulu untuk cek sehat gak nih gitu kan. Karena kan kebetulan cafe kita kan tidak hanya bermain dengan kucing saja ya kak, tapi untuk makan dan minum. Jadi kita harus benar-benar ngejaga dari sisi kucing yang baru dari kita ambil dari luar gitu. Menariknya lagi 23 kucing ini dirawat langsung oleh para karyawan yang ada di cafe ini teman-teman. Wah kucing-kucing ini benar-benar disayang ya. Lihat saja semua kucing ini gemuk dan sehat. Kalau untuk perawatan kucing di kalikofis, pertama sih kita pertama-tama itu pasti dilihat dari cuacanya ya kak gitu. Misalnya kita lagi musim hujan nih kak, berarti kita harus kasih dia tuh vitamin. gitu untuk daya tahan tubuhnya tuh supaya kuat. Setelah kita kasih vitamin lalu kita perhatiin nih satu persatu gitu. Mungkin dari cara dia makannya nafsu gak kak gitu kan. Perawatan khususnya sih gak ada gitu. Tapi kita memang harus merhatiin satu persatu gitu. Agar ketika kucing yang satu sakit gak menular ke yang lainnya gitu sih kak. Bagaimana? Tertarik untuk bermain-main dengan Mr. Louie, Lulu, Kitty, dan teman-temannya? Teman-teman bisa langsung datang ke kalikofis. Eits, bila sudah terlanjur sayang dengan Mr. Louie dan teman-temannya, kamu juga bisa membeli merchandise dari 23 kucing yang ada di cafe ini. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yu! Sub indo by broth3rmax